Sebanyak 390 personil gabungan yang terdiri dari personil Polres Tabalong, Kodim 1008 Tanjung, Subdan 24 Tanjung, Polres Balangan, Serpol PP Tabalong, dan Dinas Perhubungan Tabalong, mengamankan rapat pleno terbuka penetapan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong 2019-2024 yang terpuksat di Hotel Aston Tanjung minggu tadi. Tidak hanya di ruang acara, pengamanan juga dilakukan di sekitar area hotel hingga jalan raya. Kelihat, Satuan Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan mengatur arus kendaraan. Saat diwawancari, Kapolres Tabalong, AKBPH Diano menjelaskan hingga berakhirnya acara rapat pleno ini, pengamanan yang dilakukan berjalan aman dan sesuai rencana, sehingga situasi dan kondisi dapat dikatakan kondusif. Menerjunkan 390 personil yang terdiri dari Polres Tabalong sendiri, Kodim 1008 Tanjung, kemudian Subdan 2 Pelopor Tanjung, kemudian dibantu BKU dari Polres Balangan 2 Peloton, kemudian dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Tadi pagi jam 8 kita melaksanakan apel, Alhamdulillah semua kegiatan berjalan dengan aman, lancar, berkat doa rekan-rekan semuanya dan masyarakat Kabupaten Tabalong. Lebih lanjut, Hardiono berharap situasi kondisi yang kondusif selama pelaksanaan pilkada bisa tetap dijaga oleh semua pihak.